Pertama Arhan saat ini sedang berada di Indonesia. Arhan kembali ke tanah air karena J2 League sudah selesai dengan hasil klubnya, Tokyo Verdi berhasil promosi ke J1 League. Arhan diberikan masa libur kompetisi sehingga ia memanfaatkannya untuk pulang ke Indonesia. Beberapa hari lalu, Arhan terlihat di Jakarta untuk hadiri acara pernikahan rekan setimnas, Egi Maulana Fikri yang menikah dengan Adi Bahanza. Kini Arhan sudah ada di Semarang untuk berkunjung ke tempat kuliahnya, Udinus. Tak sendiri, Aziza Salsyah turut menemani Arhan berkunjung ke Udinus. Di sana, Arhan dan Aziza berhasil bikin heboh satu kampus. Para mahasiswa dan juga dosen turut mengerhubungi Arhan untuk meminta foto bersama. Arhan dan Aziza pun dengan murah hati selalu tersenyum dan menerima ajakan foto dari para akademisi yang ada di kampus Udinus tempat Arhan kuliah, selain itu. Patama Arhan dan Aziza Salsyah kini tengah berada di Indonesia. Mereka pulang ke tanah air sejak Senin, April 12, kemarin. Sejoli ini langsung bertemu dengan keluarga dan kerabat yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, Pak Sutri ini sempat menghadiri acara musik Jakarta Warehouse Project, DWP, di GWK, Bali. Pulang dari Bali, Patama Arhan dan Aziza Salsyah terlihat memenuhi undangan pernikahan Egi Maulana dan Adi Bahanza. Baru-baru ini, Patama Arhan mengajak sang istri berkunjung ke kampusnya di Semarang. Menurut informasi, Patama Arhan dan mantan kekasihnya Marcella Aprilia bertemu dan memutuskan pacaran usai kuliah satu kampus. Lantas seperti apa momen Patama Arhan ditemani Aziza Salsyah mengunjungi kampusnya? Yuk, inti potret di bawah ini, seperti yang kita ketahui. Suami Aziza Salsyah, Patama Arhan, belum pasti bergabung ke Suwon FC setelah klub Liga Korea Selatan itu memastikan diri aman dari degradasi musim depan. Hal itu disampaikan agen dari Patama Arhan, Dusan Bogdanovic, yang tidak bisa menjamin bahwa klub baru kliennya tersebut ialah Suwon FC. Sebaliknya, Patama Arhan justru berpeluang besar mengikuti jejak karir Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sempat berkarir di Eropa. Sebagaimana diketahui, Suwon FC nyaris terdegradasi ke Kalik 2 musim depan, setelah mengakhiri Kalik 1 di urutan ke-11. Suwon FC harus melalui babak playoff untuk mengamankan eksistensinya di kasta tertinggi sepak bola negeri ginseng. Hasilnya pun berbuah manis, saudara, Suwon Blue Wings ini sukses mengalahkan Busan Ipar pada laga playoff. Tepatnya, Sabtu, 9 Desember 2023, Suwon FC memastikan diri tetap berlaga di Kalik 1 2024 setelah mengalahkan Busan Ipar lewat agregat akhir 6-4. Patama Arhan bisa mengukir sejarah jika benar terrealisasi kepindahannya ke Suwon FC. Mantan pemain PSIS Semarang ini menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain bagi klub Kalik 1, mengingat sang kompatriot, Asnawi Mangkualam sebatas berkompetisi di Kalik 2. Akan tetapi Dusan Bogdanovic belum bisa memastikan apakah klub yang diperkuat Pratama Arhan benar Suwon FC atau